Sesudah, kuah semuanya, lancar jalan, bukan? Sesudah tahu arti berdamai waktu dan berdamai dengan manusia, dengan Tuhan? Apa puncanya? Apa yang harus dilakukan? Sesudah tahu? Misalnya, Damai yang tertinggi adalah Penderitaan Allah Dan kita bersyukur Dan itulah inti daripada berbahagia Jadi kalau kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati ini Dan kita sudah tahu akan kebahagiaan yang betul-betul melampaui dari segala sesuatu Bahkan penderitaan pun Orang paling kejam pun, penguasa-penguasa dan segala sakit penyakit pun Tidak bisa mengubahkan kasih kita kepada Tuhan Dan Tuhan membawa damai itu Sesudah, sederhana melihat surga Surah sedang melihat kerajaan pahal Dan surah akan melihat Taman Eden itu mengalirkan Dari pohon kehidupan Airnya Tempat penjuru dunia Yang dilampaukan dengan sungai Efrat Dan sungai pisau dan sungai Dan menyembuhkan bangsa-bangsa Dan surah akan melihat itu Termasuk salah satunya adalah kami Saya yang disembuhkan Keluarga saya disembuhkan Wah puji Tuhan Kenapa? Hidup saya disembuhkan Kita nanti lupakan Dan kita katakan Damai itu melampaui segala akal pikiran kita Dan itulah damai yang kita bagikan dengan orang-orang yang tidak memiliki damai Surah jika ada teman mau ada siapapun Kemarin saya menjadi tangan-tangan Adoliram Judson kembali Sesudah bayangkan Dua istrinya Dan istri yang terakhir Ada istri yang terakhir Dua istrinya meninggal 13 anak 7 meninggal Dan seluruh hidupnya Tidak ada dikatakan kesuksesan sama sekali Dan waktu dia mati Sesudah yang percaya di Burma, Myanmar Hanya 13, 14, 18, 14, 15 Timnya dia Sudah 100 tahun kemudian Nyamar sekarang 4 juta Karena orang Kristen Hampir 60% pemerintah nyamar Semua orang Kristen Apakah kita bangga dengan kekristian? Bukan Tapi kita melihat Jika tidak ada orang yang hidupnya Berdasarkan kepada firman Tuhan Kepada kebenaran firman Tuhan Maka tidak pernah ada damai yang sejati itu Bagaimana kita membawa damai kepada orang lain Jadi Apa yang diangkat oleh Adoliram Judson dan para misionalis Dan kita semua adalah Sudah bukan subjektif well-being Bukan Tetapi Eternal Well-being Bukan diri kita Yang well-beingnya Bukan diri kita Semua harus luas Masalah yang beres Bukan itu Tetapi kita tahu Ada eternal well-being Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Ruh yang sudah Dibubahkan baru itu Itu yang selalu Membawa kuasa Yang tidak terkalahkan Bahkan Dikatakan oleh Rasul Yohanes Dalam surat Yohanes Manusia baru Benih surga Itu Tidak bisa berbuat dosa Surat luar biasa Manusia roh kita Yang dilahir baru Karena roh kudus ini Itu tidak bisa berbuat dosa Isinya adalah Membawa damai Sukacita Kesetiaan Dan tidak ada Bisa-bisa Dan tubuh kita ini Selalu kalah Dan kita berdoa Itulah pengutusan Belajar Membawa damai Dan kita akan mendapatkan Damai yang kekal Selawar Dan kita akan memikmatkan Mari kita masuk Dalam Tuhan Kita bersyukur Biarlah hati kita Penuh dengan Damai yang sejati Dan maknanya kita Bawa damai itu Kepada dunia ini Sehingga Tuhan Memberikan kesempatan Kemurahannya Belas kasihnya Kepada orang-orang Mendengarkan Melalui kesaksian hidup kita Melalui tingkah laku kita Melalui Pola-pola yang kita Bawa Bukan dari dunia ini Mereka menikmati Dan mereka yang terbuka Melihat Kerajaan Tuhan Bapak kami bersyukur Di hadapan Kami percaya Tuhan Bawa orang-orang Sumber pencipta damai Dan kolam damai Sejata itu sendiri Kami bukan Yang bisa membuat damai Tapi kami pelaku damai Pembawa damai Penyalur damai Tuhan kami seringkali Mau berdamai dengan orang Orang kami seringkali Berpikir Orang itu harus menerima damai kami Tetapi itu bukan Kekuatan kami Bukan hak kami Tapi itu adalah Kemurahanku Adalah kesetiaanku Kepada kau pilihan yang kau Tetapkan dalam kekekalan Dan kami diajar Untuk membawa damai Kepada siapapun Selagi kami bisa berdamai Kami akan berdamai Tapi kami percaya Engkau lah Yang memberikan hikmat Memberikan sukacita Dan memberikan orang-orang Yang bisa bersama-sama Dan kami berdamai dengan indah Di hadapan Tuhan Kami bersyukur Bapak Karena kau tidak pernah tinggalkan kami Engkau memberikan Immanuel Juru damai Panggeran damai Itu Kristus Yesus Yang menjalinkan Sehingga kami Tidak pernah Akhirnya Frustrasi Putus asa Dan kami akhirnya Tidak punya harapan Tapi kami bangkit Tuhan Kami punya harapan Jika orang-orang Yang mengungsi kami Yang tidak bisa berdamai dengan kami Adalah orang kasih Tuhan Pasti Tuhan Berikan kesempatan Kami akan berdamai dengan dia Terima kasih Bapak Ialah damai Yang menalir dari surga itu Akan terus Memelihara hati kami Dan menjaga kami Sampai kami bertemu dengan Sang damai kekal selama kami Di dalam Angkatan Yesus Kementeraka Oa Amin Selamat menikmati